Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 86 Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idha Dha hukumnya adalah mahtobi'i zahiri Karena ada alif sebelumnya baris fathah Maka dhal panjang dua harokat Wa idha hukumnya Ada ya tajwid tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan nun sukun Maka jangan ditahan Ini bacanya cukup pakai nabar Jadi agak dinaikan intonasi kita Huy Huy yi Yi ada mad tanquin Karena ada ya tajwid dengan harokat kasrah ketemu dengan ya sukun Jadi ini mad tanquin Maka cara bacanya adalah dipanjangkan dua harokat saja Huy yi tum Berikutnya ada hukum ikhfa syafawi Karena mim sukun menghadapi huruf ba Maka cara bacanya mimnya didengungkan Huy yi tum Tahan ya Dan dalam cara membaca ikhfa syafawi ini ada dua pendapat Yang pertama adalah dengan merapatkan bibir Tapi rapatnya lunak Tum Bunyinya M tetap Yang kedua adalah dengan merenggangkan bibir Kurang lebih satu helai kertas Atau furjah syafatin Berarti bibirnya tidak rapat Melainkan disisakan kurang lebih satu helai Tum Agak samar bunyinya Lalu saya pakai yang mana? Saya pakai yang rapat Huy yi tum Bita hi Ada ya tajwid lagi Ini bacanya cukup nabar Jadi agak dinaikan intonasi kita Jadi jangan ditahan Bita hi yi tum Ada ikhfa awsato Karena ada tanwin kasroh menghadapi huruf fa Maka tanwinnya dibunyikan samar-samar Siap-siap menuju fa disertai bunyi dengung Ini juga sama Pakai nabar saja Jangan ditahan ya Pokoknya kalau ada ya tajwid Dua u tajwid Tapi sebelumnya bukan tanwin Bukan nun sukun Jangan ditahan Karena bukan idgam Ini cukup pakai nabar Karena ada waw sukun Didahului baris dommah Maka ya panjang dua harokat Ada hukum idhar halki Sebab nun sukun menghadapi huruf halki Atau huruf tenggorokan yaitu ha Maka nun sukun kita bunyikan dengan n jelas Minha Berikutnya ada hukum Madjaizmungfasil Karena ada mabtobi'i Bertemu dengan hamzah dalam dua kata Mabtobi'inya alif Didahului fathah Terdapat pada kata minha Hamzahnya yang a Terdapat pada kata au Maka ha dipanjangkan Boleh empat Boleh lima harokat Minha Au Ada harfulin Sebab ada waw sukun Didahului baris fathah Maka dibacanya lembut Au W belakangnya W ya Au Bibirnya ngumpul Au Aurod Huruf R dibunyikan secara Tafkhim Sebab hurufnya berbaris Dhammah Maka dibacanya tebal Ru Auroddu Dhu Mabtobi'i Allahiri Karena ada waw sukun Didahului baris Dhammah Maka dal panjang Dua harokat Auroddu Hukumnya adalah Mabtobi'i Allahiri Karena ada alif Sebelumnya fathah Bacanya dua saja Walaupun berhenti Rundu Ha Kemudian diatasnya ada Tanda waqaf Namanya Waqaf Al-Wakfu Aula Berhenti Lebih utama Inna Ada hukum Ghunnah Musyadadah Karena nun Bertajdid Cara bacanya Dengung Bunyi'ennya Tahan Sampai Kurang lebih Dua harokat Inna Lampada Lafad Allah Dibunyikan secara Tafkhim Sebab Huruf sebelumnya Berbaris Fathah Maka dibacanya Tebal Allah Innam Mah Alif Alif lamnya Dinamakan dengan Alif lam Syamsiah Sebab Alif lam Menghadapi Huruf Syamsiah Yaitu lam Maka Alif lam Jangan dibaca Innam Mah Mato bi'i Muqaddar Karena ada Baris Fathah Tegak Diatas huruf lam Cara bacanya Panjang Dua harokat Innam Karena ada alif, sebelumnya baris fathah, maka huruf khaf dipanjangkan dua harukat. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka lam panjang dua harukat. Jadi ini bunyinya ayat ya syai, dilembutin bacanya. Ada hukum idhar halki, sebab tanwin kasrah menghadapi huruf halki atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka tanwin dibaca jelas. Karena ada yak sukun, sebelumnya kasrah, maka sin panjang dua harukat. Karena ada baris tanwin fathah yang kita wakufkan atau kita berhentikan. Maka baris duanya jadi satu, jadi fathah dan panjangkan dua harukat. Terima kasih. . 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 Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya. Sadaqallahul alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul alaikum warahmatullahi wabarakatuh.